Jangan lari lagi, nanti jatuh, cuci tangannya, perlahan-lahan, ayat ketiga nanti. Sekarang kita beri lalu kesempatan kepada para presa sekitar. Selamat sore, adik-adik. Nama saya, Bendeta Kaconawaban. Kaconawaban, dulu waktu dibaptis Kanson, tapi setelah SD jadi kacon, karena sering dipanggil kacon. Misalnya si sodang, si codang, jadi kacon lah. Apa artinya kacon itu kawan contoh. Tapi ada bilang kawan congak. Tapi orang bilang itu, cita-cita saya dulu mau general, tapi bukan sekretaris general ya. Ingin mau berperang. Karena di waktu kecil, kalau sudah panen seperti ini, kami pergi bersama-sama teman, ikut juga mungkin ambil pendeta Mertongo, karena kami satu kampung. Di waktu itu, habis panen, tiba keluar gereja, pergi ke sawah. Di sawah itu banyak durame. Lalu kami, kami berkumpul-kumpul di situ, merjunggele. Habis itu teman-teman sudah lapar, lalu ambil, bukalah tempat air yang di sawah itu, datang banyak di situ ikan, ikan kalatimas, gahus, sepetok. Setelah selesai itu, tidak ada lagi kerjaan, datanglah kawan-kawan bingung dulu. Main, kamu katanya, main, bukak, tak, jama pinggul naik katanya kan, jama. Kalau dipegang ini, gak masak kadong tas yang lagi jadi, katanya, main lain, buk, 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 ganti, katanya. Rangguton, irangguton. Saya hodin aja, dong, aku tahu kan, harap pinggul naik, nah, harap, sampai tukik. Selesai persoalan karena tukik. Tuhan, Yesus sudah datang, kita adalah saudara, ya. Kita saudara semua. Jangan lagi main-main cubit dan lain-lain, ya. Kita bang adik. Jadi cerita aku, ya. Tinggi badan 1,73 cm. Hobi, berseranggut. Makanan kesukaan, mie gomak. Demikianlah yang, eh, ada nak saya 5, istri 1. Tak bisa 5, ya. Jadi, adik-adik, saya adalah preses di distrik Humbang Habicaran, distrik 16, yang tempat ini adalah daerah pelayanan kami. Kami tinggal di Seborong-Borong, Jalan Kugu, nomor 2, Seborong-Borong. Sekalipun wajah saya tidak bersahabat, karena begitu apanya, lomaknya yang bunuh saya, tapi disini sudah apa, terjadi reboisasi, erosi. Karena kurang makanan yang sehat. Kiranya adik-adik sehat dan makan, inilah pelayanan kami. kami sudah buat TOT yang dihina oleh Amang Pendeta Martongo. Sekalipun 5 masih penataran kepada guru-guru sekolah ini, satu lagi belum selesai. Itu daerah Parmenangan. Untuk itu, sekali lagi adik-adik di dalam Jambore ini saudara bersahabat dengan kawan-kawan Anda akan mengingat nanti masa besar Anda setelah saudara menjadi preses seperti saya. Siapa mau jadi pendeta? Wah! Mau jadi emporus? Mau jadi tentara? Mau jadi polisi? Mau jadi dokter? Mau jadi emporus? Mau jadi kepala kepala desa? Mau jadi ketua kelas? Tidak ada. Oh, bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Inilah daerah Humbang Habibcaran. walau tempat ini dingin biar Anda berlatih-latih di tempat yang dingin. Mana tahu saudara nanti ditempatkan di Eropa, di Jerman, atau di Korea. Anda suka kan? Ini masih latihan-latihan karena di Jerman dingin, di Korea juga dingin. Bersiap-siaplah. Mungkin saudara nanti akan di Jerman sama di Korea, sama di Belanda Anda ditempatkan menjadi politisi. Mau jadi kepala desa nanti di sana. Ataupun kepala daerah ya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Horas. Kita sambung dengan teku tangan. Iya. Anak sekolah Minggu HKBP. Injil datang dari Jerman turun di si atas berita ke Pia Raja. Maka preses yang tinggal di Pia Raja akan memperkenalkan diri kepada kita. Yang sudah lama di Jerman. Tolong bahasa Jermannya memang supaya mereka juga bisa menikmatinya. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih banyak kepada pimpinan kami Bapak Kepala Departemen di Koenonia yang mengupayakan menyelenggerakan kegiatan ini. Terima kasih juga atas kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat kepada anak-anak kami. Anak-anak sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu anak-anak kami juga sudah bertemu dan bersalaman dengan Bapak Bupati. Dengan Ibu Bupati ya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak kami. Tadi abang saya Preses Humbang Hati Sarang Bapak siapa tadi nama Bapak itu? Langsung ingat ya. Bapak Pendeta Kacon Nababan Ya Bapak ini sangat populer ya. Jadi tadi Bapak ini sudah menanyakan tentang cita-cita anak-anak kami. Saya ulangi sekali lagi siapa ingin jadi Eporus? Satu orang dari tadi ya. Siapa ada dua di sana. Siapa ingin jadi Sekretaris Jenderal? Ada juga ya. Siapa ingin jadi Preses? Ada ada di sana ya. Siapa ingin jadi Bupati? Siapa ingin jadi dokter? Lebih banyak ya. Siapa ingin jadi pimpinan perusahaan? Oke yang mau saya katakan apapun cita-cita kamu Amang Preses minta supaya cita-cita yang tinggi cita-cita yang besar seperti yang dikatakan oleh pendiri bangsa kita ini siapa Presiden kita yang pertama? Ya Soekarno ya Insinyur Soekarno dia katakan tinggikanlah cita-citamu saya tinggi tetapi rendahkanlah hatimu saya rendah pintar-pintar anak kami dia katakan juga pinggikanlah cita-citamu setinggi bintang di langit karena jika kamu jatuh kamu akan jatuh juga diantara diantara bintang-bintang jadi luar biasa jangan takut bercita-cita jadi kalau saudara-saudara anak-anak kami adik-adik kami memiliki cita-cita yang tinggi kita doakan dan bekerja keras untuk mencapai siapa yang kenal dengan Barack Obama kenal Barack Obama tunjuk tangan dulu siapa yang kenal dengan Barack Obama siapa yang suka dengan Barack Obama bagus dia baru datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Jokowi siapa yang senang dengan Jokowi bagus siapa yang senang dengan Ahok wah luar biasa semua senang dengan Ahok ya ya jadilah menjadi pemimpin-pemimpin seperti itu ya seperti Barack Obama dia katakan yes we can ya yes we can bagi banyak orang tidak mungkin seorang kulit hitam menjadi Presiden di Amerika Serikat tetapi tahun 2007 dia mulai kampanye dia katakan saya bisa jadi Presiden dan dia katakan yes we can ternyata dia terpilih tahun 2008 terpilih menjadi Presiden pertama kulit hitam di negara adidaya Amerika Serikat kemudian tahun 2012 dia terpilih untuk periode yang kedua kalau dia bisa maju untuk periode yang ketiga saya yakin dia akan mengalahkan dengan telak itu Donald Trump ya jadi dia katakan yes we can dan itu pesan saya ingat ada dua tiga pertanyaan saya nanti dan jawabannya saya harapkan dari anak-anak kami hanya satu yaitu yes we can sekarang latihan dulu sekali ya sambil belajar bahasa Inggris sama-sama mengucapkan yes we can luar biasa disana lebih kuat dulu yes we can di sayap kanan yes we can semua yes we can yes we can pertanyaan yang pertama apakah anak-anak kami bisa membuat gereja kita HKPP ke depan jaya jaya apakah anak-anak kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang membanggakan apakah anak-anak kami seumur hidup akan tetap melayani dan berbuat berbagi untuk HKPP Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya terima kasih Terima kasih.